BOTOL PASIK BEKAS Kemudian yang kedua, ini penggaris Penggaris kayu yang ukuran 1 meter Nanti kita gunakan untuk mengukur maupun menuruskan BOTOL LIMINARI Kemudian VLOG CAK, bisa VLOG bisa Tapi lebih mudah pakai VLOG Untuk mewarnai GULI yang sudah jadi nanti Kemudian LIM PLASTIK LIM PERAWAM Biasanya kita bisa beli di toko Kemudian CUTTER Kemudian GUNTING Nanti untuk memotong-motong Kemudian ini Gelas plastik ini sebenarnya nanti yang hanya kita gunakan Yang mulutnya yang bulat Nanti untuk mempermudah pekerjaannya dan membulati Daripada menggunakan jangka Kemudian LIM TEMBAK LIM TEMBAK LIM PLASTIK LIM TEMBAK Kemudian SOLDER LISTRIK Nanti kita gunakan untuk membuat lubang-lubang di botol plastik bekasnya Kemudian SPIDOL untuk membantu memberi tanda Kemudian Kertas Bisa pakai kertas IPS yang putih Walaupun kertas karton Yang tidak tebal sedikit Nah itu alat-alat dan bahan yang kita gunakan Untuk pembuatan buli dari botol plastik bekas ini nanti Sekian Terima kasih 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 tengah kasih lubang ya ini mal nanti untuk membuat lubang di spot sini ya untuk posisi lubang kita beri tanda lebih dahulu sambil jarak 10 cm dari ujung mulut botol 10 cm dari tanda 10 cm kemudian dari titik tadi kita ambil jarak 10 cm lagi 10 cm lagi nah untuk botol kedua dan seterusnya ambil jarak 5 cm dari sambungan ini sambungannya ambil jarak 5 cm kemudian dari titik ini tadi jarak 10 cm berarti yang sini berapa 5 cm ya 5 cm di sini 10 cm terus ya sampai sana ya ya berikutnya pakai kemal tadi untuk memberi tanda lingkaran dibuat lingkaran lubang ini nah ini ya terus sana nah ini ya 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 положurnya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita akan membuat lubang untuk pembuangan air lebih dulu, nanti yang di pangkalnya sana itu lubang tempat masuknya air, ini pembuangan airnya dulu ini Ahmad mau membuat lubangnya, takal lama dibuat 10 lebih dari 10 tidak apa-apa banyak sudah, lubang pembuangan air sudah terbuat kemudian sekarang yang lubang untuk tempat masuknya air nanti, sana buat ukuran 4x8 masuknya 3x4 5x4 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 6x4 5x4 5x4 6x4 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 5x4 6x4 6x4 Ciao